Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Arman Suryan Udahak. Pada kesemakan kali ini, saya ingin membahas tentang manfaat lidah buaya untuk kesehatan. Sebelum kita mulai, kita lihat cuplikan berikut ini. Ini adalah proses ekstraksi lidah buaya dari lidah buaya itu sendiri. Dan selanjutnya saya ingin membahas manfaat dari lidah buaya itu apa saja sih? Jadi lidah buaya ini seringkali memperfaat untuk kesehatan dan kecantikan. Dan untuk namanya dikenal sebagai aloe vera. Dan biasanya digunakan untuk mengatasi berbagai keguguan kesehatan mulai dari penyakit kulit hingga sembelit. Dan manfaatnya untuk melembabkan kulit. Dan untuk bukti nyatanya, sudah banyak sekali produk kecantikan yang menjadikan lidah buaya sebagai bahan alami untuk mengatasi kulit kering. Jadi, tanpa ada tambahan jajat lain pun sudah bisa untuk mengatasi kulit kering. Dan ini gambaran dari aloe veranya. Dan dilansir dari aloe veranya, manfaatnya itu yang pertama untuk mengatasi kulit kering. Karena mengandung mineral, enzim, antioksidan, vitamin A, C, dan E yang baik untuk menguatkan lapisan perlindung kulit. Sehingga membuat kulit menjadi lebih lembab. Jadi, vitamin ini dan jajat ini sangat dibutuhkan oleh kulit untuk tetap menutrisi bagian kulit itu sendiri. Dan selanjutnya ada manfaat sebagai menghilangkan jerawat. Dan ada penelitian menunjukkan bahwa mengolaskan gel lidah buaya di pagi hari dan sore hari. Bersamaan dengan obat anti jerawat yang telah dirasepkan. Mampu mengurangi jerawat hingga sekitar 35%. Dan manfaat lidah buaya untuk mengatasi jerawat ini mungkin diperoleh berkat kandungan asam, salisilat, dan senyawa antiseptik. Lain di dalamnya yang dapat membunuh bakteri penyepak jerawat. Jadi, kandungan di lidah buaya ini seringkali digunakan untuk obat anti jerawat. Itu sendiri. Namun ini setnya lebih alami dibandingkan buatan pabrik. Dan selanjutnya lidah buaya ini digunakan untuk membersihkan make-up. Dan untuk yang memiliki kulit sensitif, lidah buaya dapat jadikan alternatif untuk membersihkan make-up tanpa iritasi. Dengan teksturnya seperti gel, lidah buaya dapat melarutkan jerawat wajah sekaligus melembabkan kulit. Yang bisa kita ketahui, untuk membersihkan wajah yang biasa itu mengandung sejat kimia, bisa saja mengiritasi kulit yang tidak cocok, tidak dapat. Selanjutnya, mengatasi mata bengkak. Dengan mengoleskan lidah buaya ke arah mata, diakini dapat membantu mengatasi mata bengkak. Hal ini juga karena lidah buaya memiliki kemampuan untuk meningkatkan aliran darah, sehingga melancarkan perpindahan cairan yang menumpuk. Jadi mata bengkak ini bisa juga ada pelebaran bulu darah, seringkah darah mengumpul di situ. Bisa juga ada cairan yang lain, yang terperangkap membentuk kantung fisikal, sehingga menjadi bengkak. Dan bisa juga actline. Selanjutnya, mempercepat penyembuhan luka. Banyak penelitian menunjukkan bahwa mengoleskan gel atau krim lidah buaya ke kulit dapat mempercepat proses penyembuhan luka bakar dengan derajat ringan, derajat 1 dan 2. Bahkan sebuah penelitian menemukan bahwa lidah buaya efektif dibandingkan salep yang biasa diresepkan untuk luka bakar ringan. Dan selanjutnya, dapat meredakan gatel dan kulit kronis. Beruang kronis Beberapa penyakit kronis sebabkan oleh perandangan dapat menyebabkan rasa gatel di kulit dan mulut. Hal ini tentu saja mengganggu aktivitas kita makan, minum, dan rasa nyaman. Menurut penelitian, menggunakan obat kumur mengandung gel lidah buaya sebanyak 3 kali sehari selama 3 bulan. Mampu mengurangi rasa gatel dan ruang pada mulut. Kasianya yang sama dapat didapatkan jika gel lidah buaya dioleskan sebanyak 2 kali sehari atau 2 bulan pada kulit. Selanjutnya, membantu pemulihan cold sore. Berapa penelitian menunjukkan bahwa krim dengan ekstral lidah buaya dapat mempercepat penyembuhan cold sore atau luka akibat virus herpes siflek. Selain karena melambakan, manfaat ini dapat diperoleh karena lidah buaya memiliki sifat antivirus sehingga dapat membantu melawan virus herpes. Selanjutnya, bisa mengatasi penyakit psoriasis. Yaitu hiperkeratinisasi sehingga ada penebalan dan agak bersisi. Penggunaan krim dengan kandungan lidah buaya juga dikatakan dapat mengurangi plak kulit yang timbul akibat psoriasis. Bahkan krim lidah buaya diduka efektif daripada triam sinolon yang dapat diresepkan untuk psoriasis. Sebagai itu, penelitian masih lanjut perlu dilakukan. Dan selanjutnya dapat menurunkan kadar gula darah. Karena ekstraks lidah buaya setiap hari dapat membantu menurunkan kadar gula dalam darah pada penelitian diabetes di kedua. Selanjutnya dapat melancarkan buang air besar manfaat. Terakhir sudah lama, setiap hari banyak orang, lateks pada gel lidah buaya juga dapat menyediakan obat sembelik. Namun penggunaan harus dilakukan secara hati-hati karena dapat menyebabkan efek samping berupa di hari. Dan disini ada yang sebaiknya tidak mengonsumsi gel atau lateks gel lidah buaya, antara lain ada ibu hamil. Karena meningkatkan risiko keguguran dan caset pada janin. Anak-anak usia di bawah 12 tahun karena berisiko menyebabkan sakit perut, keram, atau diarin. Karena anak-anak di bawah 12 tahun itu belum matang, pertumbuhan dari organ pencernaannya. Dan pasien yang akan menjalani operasi dalam waktu 2 bulan depan karena berisiko mengganggu kadar gula darah. Selanjutnya ada berdita wasir, gagal ginjal, atau radang usus karena dapat memperparah kondisi tersebut. Baik, cukup sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan atau ingin dibahas, kita bisa nyalakan kesihatan di kolom komentar. Selamat menikmati, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.